Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Manajer Manchester United Eric Ten Hag dikecam tim Sherwood Usai secara terang-terangan menyebut bahwa Cristiano Ronaldo Merupakan kapten pilihan kelima di timnya Dalam laga ini kapten Manchester United Harry Maguire Hanya duduk di bangku cadangan Sementara itu kapten kedua Manchester United yaitu Bruno Fernandes Berhalangan tampil karena akumulasi kartu Dalam wawancara seusai laga Eric Ten Hag menyebut David De Gea dan Kasemiro Menjadi pilihan kapten selanjutnya Setelah keduanya baru ada nama Cristiano Ronaldo Rupanya pengakuan Ten Hag ini tidak disukai oleh Sherwood Ex-mentan manajer Tottenham itu Merasa bahwa Ten Hag tidak harus menjelaskan alasannya Menunjukkan Ronaldo sebagai kapten Bukan kali ini saja Manchester United kalah ketika Ronaldo bermain sebagai kapten Musim lalu Setan Merah dipaksa menyerah oleh Wolverhampton Wenders Saat Ronaldo menyendang ban kapten Sama seperti di musim ini Saat itu Ronaldo juga bermain sejak menit awal Ia memimpin rekan-rekannya di lapangan selama 90 menit penuh Ada rumor baru beredar mengenai perburuan striker baru Manchester United Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa band Brententon Dias dari Blackburn Rovers Menurut laporan tersebut Manchester United tertarik untuk merekrut dia setelah melihat rekam jejak sang striker Pemain tim Nascele itu pindah ke Blackburn pada tahun 2018 silam Semenjak saat itu ia tampil dengan impresif di lini serang Blackburn Rovers Musim ini saja ia berhasil mengemas 9 gol dan 1 asis dari 20 penampilan di Championship Jadi MU tertarik dengan bakat 23 tahun tersebut Menurut laporan yang sama MU tidak sekedar wacana untuk merekrut dia Sejak awal musim kemarin mereka rajin mengirimkan pemandu makat mereka ke pertandingan-pertandingan Blackburn Rovers Mereka mengamati perkembangan sang striker dari hari ke hari Sejauh ini proses pengamatan masih berlanjut Jadi MU belum memutuskan untuk merekrut atau tidak sang striker Piala dunia 2022 mungkin menjadi aksi terakhir Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di ajang itu Sejauh ini Messi tampak lebih siap ketimbang Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo baru bikin 3 gol untuk MU di musim 2022-2023 sejauh ini Mega bintang asal Portugal itu bahkan lebih sering melakukan pelanggaran yaitu 7 kali Ketimbang melepaskan tembakan ke arah gawang lawan yaitu 6 kali di Premier League musim ini Lionel Messi sebaliknya punya catatan yang lebih mentereng di klubnya Ketimbang Ronaldo menjelang Piala Dunia 2022 pada November sampai Desember ini Bersama Paris Saint-Germain Lionel Messi sudah bikin 12 gol musim ini Andalan utama timnas Argentina itu juga membuat 14 asis untuk klubnya Dari 4 gol yang dicatak Lionel Messi bersama Paris Saint-Germain musim ini 4 di antaranya lahir dari 5 penampilan di Liga Champion Legenda Manchester United, Rio Ferdinand Punya teori terkait buruknya performa Donny van der Beek Ia menilai sang gelandang masih belum menemukan ritme permainan yang tepat Sehingga ia tidak tampil maksimal Menurut Rio Ferdinand Salah satu penyebab mengapa van der Beek tidak maksimal di squad MU Karena ia tidak dimainkan di posisi terbaiknya bersama setan merah Rio Ferdinand juga menilai masalah cedera juga sedikit Banyak berpengaruh kepada performa van der Beek sejauh ini Ia menilai sang gelandang terlalu sering terkena cedera Sehingga ia kesulitan membangun ritme pertandingan yang tepat Dua raksasa Liga Inggris Manchester United dan Liverpool Dikabarkan berniat untuk memboyong Milan Skriniar dari Inter Milan Pihak Inter Milan sendiri jelas tidak mau kehilangan Milan Skriniar Ia adalah salah satu pemain kunci di tim asuhan Simeone Inzaghi CEO Inter Milan Giuseppe Marotta Sempat angkat bicara soal usaha timnya memperbarui kontras Skriniar Ia optimistis sang back akan segera memperpanjang masa kerjanya di Giuseppe Meaza Inter Milan mengaku optimistis bahwa Milan Skriniar akan memperpanjang masa kerjanya Namun hal tersebut tidak menghentikan spekulasi soal masa depannya Terbaru ada kabar bahwa MU dan Liverpool meminati back asal Slovakia tersebut Rumor tersebut dihumbuskan oleh Nine Timin Laporan itu menyebut bahwa MU dan Liverpool terus mengamati situasi Skriniar di Inter Milan Mereka juga dikabarkan telah membuka komunikasi dengan agen sang back Keduanya berharap sang agen terus memberikan kabar soal kepastian masa depan Skriniar di Inter Milan Supercomputer memprediksi langkah Manchester United di Liga Eropa musim ini Seusai undian, playoff pas segugur yang mempertemukan mereka dengan Barcelona Dikutip dari Manchester Evening News pada selasa 8 November 2022 Supercomputer memprediksi jika MU hanya memiliki peluang sebesar 28% untuk bisa menumbangkan Barcelona Di playoff dan melangkah ke babak 16 besar Manchester United hanya memiliki peluang sebesar 8% untuk bisa menepaki babak finali Eropa musim 2022-2023 Bahkan MU hanya memiliki peluang 4% untuk bisa mengangkat tropi juara Liga Eropa musim ini Manchester United memiliki peluang yang sama dengan Feyenoord, VSP, Real Sociedad, dan FC Freiburg Supercomputer justru memprediksi Barcelona akan bertemu dengan Arsenal di laga final Yang memiliki peluang juara Liga Eropa musim 2022-2023 sebesar 18% Nama ketiga yang menjadi kandidat terkuat untuk bisa menjadi juara adalah Ayak Amsterdam dengan peluang sebesar 10% Untuk melakukan simulasi ini menggunakan penilaian SPI Yang menilai komponen menyerang dan bertahan setiap tim untuk menentukan tim mana yang akan memenangkan suatu laga spesifik Data tersebut kemudian diolah untuk melihat beberapa poin yang diraih setiap tim untuk kemudian ekakumulasi sampai akhir musim Atau siapa yang punya peluang lebih besar untuk lolos dari sebuah skenario pas segugur Cristiano Ronaldo catatkan statistik suram di Liga Inggris Ronaldo lebih banyak dihukum kartu kuning dibanding bikin gol Cristiano Ronaldo teranyar tampil sebagai starter kalah Manchester United takluk 1-3 dari Aston Villa pada minggu 6 November Ronaldo gagal bikin gol di laga itu Dilansir dari berbagai sumber Cristiano Ronaldo di Liga Inggris musim ini lebih banyak bikin pelanggaran dibanding shoot Rinciannya Ronaldo 7 kali lakukan pelanggaran Lebih banyak ketimbang tembakan ke gawang yaitu 6 kali Ronaldo juga baru bikin 1 gol di Liga Inggris dari 10 laga Apesnya justru lebih banyak mendapatkan kartu kuning yakni 2 kali Apakah musim ini jadi musim terburuk dalam karirnya CR7? Manchester United bersuah Barcelona di babak fly-off Liga Europa 2022-2023 Pertandingan ini bakal mencuri perhatian penikmat sepak bola dunia Dua tim top bertemu di laga krusial Memang kali ini MU dan Barcelona bertemu di kasta kedua bukan di Liga Champion Namun bukan berarti level pertandingan merosot drastis Sebaliknya saat ini MU dan Barcelona dinilai berada di level yang sama Kedua tim punya masalahnya masing-masing Jadi pertandingan diprediksi berlangsung sengit Pertandingan baru dimainkan pada awal tahun 2023 mendatang Jadi kedua tim masih punya banyak waktu untuk memperbaiki masalah Dan mencapai level yang lebih baik untuk pertemuan nanti Manager Barcelona Safi Hernandez memuji pelatih Manchester United Eric Ten Hag Selama melatih MU musim ini dilansir The Tick Sport Safi Hernandez menilai Eric Ten Hag telah melakukan hal yang fantastis Sejak dibajak Manchester United dari ayat Amsterdam musim ini Sebanyak 19 pertandingan sudah dijalani Ten Hag bersama MU Ten Hag mempersembahkan 12 kemenangan untuk MU 2 hasil imbang dan 5 kali menelan kekalahan Salah satu prestasi Ten Hag yaitu memboyong banyak pemain baru yang membuat MU bisa kembali bersaing di papan atas Liga Inggris Ten Hag melakukan tugas yang fantastis di Manchester, kata Safi Mereka mempunyai grup pemain yang luar biasa Kami akan mempunyai analisa untuk itu Tapi mereka merupakan tim yang kuat pada lini serang dan lini serang Tak cuma Cristiano Ronaldo, ada pemain-pemain lain juga, kata dia menambahkan